Halo sahabat semua, salam guru penggerak. Bersama saya, Rosani Udiana Utami, CGB Angkatan 8, Provinsi Bali. Dalam video ini, saya membuat demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak, model manajemen perubahan inquiry apresiatif BAGJA. Saya didampingi oleh fasilitator, Bapak Hairul Anam SPD MPD, dan pengajar praktik Loh Kadek Ianti Wulan dari SPD. Tujuan pembelajaran, CGB mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kemudian, CGB menyusun BAGJA menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal baik tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan kearah yang lebih baik. Visi sekolah yang telah dirancang adalah mewujudkan Indonesia yang maju melalui pendidikan yang berkualitas serta profil belajar Pancasila. Sekolah diharapkan turut serta berperan dalam upaya mewujudkan Indonesia yang maju melalui pendidikan. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik, yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya ahlak dan keimanan. Menuju siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebindakaan global, bergotong royong, dan kreatif. Berdasar hal tersebut, rakarsa perubahan yang disusun adalah meningkatkan kepercayaan diri, mandiri, dan kreatif pada murid melalui pembelajaran berbasis praktik. Alur bagja yang dikembangkan adalah B. Buat pertanyaan A. Ambil pelajaran G. Gali mimpi J. Jabarkan rencana Dan A. Atur eksekusi Selanjutnya, tahapan bagja berdasarkan rakarsa perubahan diri Bagja yang pertama adalah Buat pertanyaan Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan atau kekuatan Pertanyaannya yang pertama Mengapa siswa kurang memiliki rasa percaya diri untuk tampil di depan teman-temannya? Kedua Mengapa siswa kurang kreatif dan kurang mandiri dalam pembelajaran di kelas? Tiga Apa yang harus saya lakukan agar siswa saya memiliki rasa kepercayaan diri, Mandiri, dan Kreatif Empat Siapa saja yang bisa saya ajak berkolaborasi untuk mewujudkan harapan tersebut Dan yang kelima Praktik apa yang bisa saya terapkan untuk memantik rasa percaya diri, mandiri, dan kreatifitas murid Tindakan yang perlu dilakukan Yang pertama Melakukan observasi dengan kuisioner yang berisi pertanyaan penelusuran mengenai rasa percaya diri, mandiri, dan kreatif Dua Memberikan motivasi tentang manfaat percaya diri, kreatif, dan mandiri Tiga Sharing dengan pimpinan dan rekan guru Empat Mencari referensi mengenai praktik apa yang bisa diterapkan untuk memantik rasa percaya diri, mandiri, dan kreatifitas murid Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemu kenali kekuatan atau anset lewat kegiatan penyelidikan Pertanyaan yang pertama Siapakah guru yang telah berhasil meningkatkan rasa percaya diri, mandiri, dan kreatif murid Dua Keterampilan apa yang saya miliki dan membantu saya mewujudkan kemandirian murid dalam belajar Tiga Situasi seperti apa yang dapat meningkatkan kreatifitas murid Empat Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri pada murid Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah Pertama, melakukan kolaborasi dengan guru yang pernah berhasil menerapkan suatu metode dalam meningkatkan rasa percaya diri, mandiri, dan kreatif murid Dua, mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang guru dalam mewujudkan kemandirian murid dalam belajar Tiga Mengeksplorasi cara bagaimana mengelola kelas dalam satu kegiatan untuk meningkatkan kreatifitas murid Empat Menggali pengalaman keberhasilan dari murid yang memiliki rasa percaya diri, mandiri, maupun kreatif Dan Lima Sharing antar siswa Bagja yang ketiga adalah gali mimpi Diharapkan bayangan yang terwujud apabila prakarsa perubahan itu telah terwujud Pertanyaan yang diajukan Yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi setelah rasa percaya diri, mandiri, dan kreatif pada murid meningkat Dua, bagaimana perasaan saya setelah rasa percaya diri, mandiri, dan kreatif pada murid meningkat Tiga, apa hal-hal yang dapat mendukung agar rasa percaya diri, mandiri, dan kreatif itu terus meningkat menjadi karakter murid Empat, bisakah murid-murid memiliki rasa percaya diri, mandiri, dan kreatif dalam situasi apapun Datar tindakan yang perlu dilakukan Pertama, membuat model dan menyusun program pembiasaan sekolah yang mampu meningkatkan rasa percaya diri, mandiri, dan kreatif Menjadikan kelas dan lingkungan sekolah adalah taman belajar yang menyenangkan Tiga, memotivasi siswa Empat, membuat daftar kegiatan untuk memberikan ruang kepada murid dalam mengembangkan kreatifitas, mandiri, dan kepercayaan dirinya Lima, melibatkan murid sebagai aktor yang berperan dalam setiap program kegiatan sekolah Dan yang keenam, mempraktikan kegiatan tersebut secara berkelanjutan Selanjutnya, bagja yang keempat adalah jabarkan rencana Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan Pertanyaan yang diajukan Yang pertama, apa langkah sederhana yang harus dilakukan untuk memulai usaha meningkatkan rasa percaya diri, mandiri, dan kreatif Dua, praktik apa saja yang bisa diterapkan dalam usaha memantik kreatifitas, mandiri, dan percaya diri pada murid Tiga, bagaimana rencana penguatan di masa yang akan datang Empat, bagaimana cara mengukur kemajuan atau progresnya Dan kelima, siapa saja yang akan memantau karakter siswa tersebut Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan Pertama, membuat daftar praktik yang bisa diterapkan dalam pembelajaran Dua, mengajak siswa praktik dan berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan kreatifitasnya Tiga, membuat media pembelajaran yang menarik untuk membiasakan siswa belajar secara mandiri Empat, memberikan ruang kepada siswa untuk berbicara di depan umum untuk meningkatkan rasa percaya dirinya Lima, membuat catatan untuk mencatat progres perkembangan murid Enam, berkolaborasi dengan guru, kepala sekolah, serta orang tua Dan yang ketujuh, menghargai murid setiap mereka berani tampil maupun sedang menunjukkan perkembangan Tahap bagja yang kelima adalah atur eksekusi Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan Pertanyaan yang disusun Yang pertama, siapa saja yang saya libatkan dalam mengujudkan rencana ini Dua, siapa yang bertanggung jawab mengamati dan memantau perkembangan karakter murid agar setiap proses terlaksana dengan baik Tiga, siapa yang menampung dan mencarikan solusi dari permasalahan yang muncul Empat, apa indikator keberhasilan meningkatkan rasa percaya diri, mandiri, dan kreatif Lima, apa refleksi yang akan dilakukan Enam, bagaimana rencana tindak lanjut untuk membudayakan sikap tersebut Tujuh, bagaimana cara menjaga budaya positif ini secara continue Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan Yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, maupun orang tua Dua, melaksanakan strategi pembelajaran dan program praktik yang telah disusun secara konsisten dan berkelanjutan Tiga, menyiapkan kegiatan untuk mengekspresikan diri secara bebas Seperti presentasi bergilir, bernyanyi di kelas, lomba, petugas upacara, pelibatan dalam kegiatan debat, dan lain-lain Empat, membentuk kesepakatan kelas agar tercipta suasana yang kondusif dan saling mendukung Dan yang kelima, merefleksi setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk proses perbaikan Nah sahabat semua, demikianlah bagja dan visi guru penggerak serta prakarsa perubahannya Terima kasih, semoga bermanfaat Guru Penggerak Indonesia Maju Terima kasih telah menonton!